Al-Fatihah 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 Semua fotografer supaya turun dari altar Semua fotografer, kameramen turun dari altar Mohon maaf, itu adalah altar Semua fotografer, kameramen turun dari 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 altar selamat menikmati 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 Bapak selamat menikmati selamat menikmati secara khusus selamat menikmati sesuatu menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati untuk menikmati 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 selamat 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 menikmati Betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus Dan semoga Allah Bapak yang maha kuasa Yang sanggup mengerjakan dalam diri kita Jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan Mengasiani kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita Meneguhkan iman, harapan dan kasih dalam hati kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Kemuliaan kepada Allah di surga Terima kasih 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 Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan dikoh dan roh kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kisah para rasul. Sesudah para penatua jemaat datang di Miletus, berkatalah Paulus kepada mereka. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguhpun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. hendak menunturkan kesetiaanmu turun-lamanya. sebab kasih setiaanmu dibangun untuk selama-lamanya. kesetiaanmu tegas seperti langit. terima kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tuhan beserta kita terima kasih setia Tuhan selama-lamanya. terima kasih setia Tuhan selama-lamanya. terima kasih setia Tuhan selama-lamanya. Pada waktu itu berkatalah Maria jiwaku memuliakan Tuhan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku sebab ia telah memberhatikan kerendahan hambanya. sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai berikan orang-orang yang congkak hatinya. ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. yang mulia Bapak Kardinal Julius Darmuatmojo, Bapak Duta Besar Fatikan, Monsignor Pietro Sambi, Rekan-rekan Uskup, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. saya tidak mengerti mengapa saya yang ditunjuk untuk menyampaikan homili pada Perayaan Agung Pentabisan Uskup ini. apakah karena kami, saya dan Romo Hario, berasal dari desa yang kecamatannya berdekatan. apakah karena Romo Hario, pernah menjadi pastor pembantu, sewaktu saya menjabat pastor paroking bintaran. tidak jelas dan tidak penting. yang jelas dan penting ialah bahwa pada sore hari ini seluruh umat Katolik keuskupan Agung Semarang yang diwakili oleh kurang lebih 40 ribu awam, biarawan-biarawati dan rohaniwan, beserta dengan para uskup, menyambut dengan penuh syukur dan gembira Pentabisan Uskup Monsignor Inasio Suhario. dengan pentabisan uskup, kini berarti sudah jelas siapa yang dipilih oleh Tuhan Yesus Sang Gembala Agung dan diserai menggembalakan umat Katolik di keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar misinya menghadirkan kerasaan Allah diteruskan oleh gerejanya. untuk menggembalakan gereja sejak semula, beliau memilih 12 orang diantara muridnya yang disebut Rasul, dan kepada mereka ini diwasiatkan Tridharma yang disandang oleh Kristus sendiri, yaitu memimpin sebagai gembala, menyucikan sebagai imam, dan mengajar sebagai guru atau nabi atas namanya. Kelompok para rasul inilah yang selanjutnya diganti para uskup secara berkesinambungan. Kendhati mendapat tempat terhormat di dalam gereja, mewakili Kristus, memimpin kawanannya, namun jabatan ini bukanlah untuk menguasai, melainkan untuk melayani, seperti 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 Kristus sendiri yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Para rasul, sadar betul akan hal ini, maka Petrus menegaskan bahwa pilihan pengganti Judas Rasul ialah untuk menerima jabatan pelayanan. Dari bacaan yang kita dengar tadi, Santo Paulus memberikan kesaksian bahwa hidupnya merupakan pelayanan. Jabatan Uskup bukanlah jenjang karier dari imamat. Salah bila ada orang beranggapan bahwa kalau ada seorang imam yang sakat berprestasi unggul di pelbagai bidang, akan sampai pada jabatan Uskup. Uskup adalah seorang yang dipanggil dan dipilih oleh Kristus untuk menggantikan para Rasul sebagai gembala gereja. Tugas jabatan Uskup merupakan pengejauan tahan dari pengembalaan Kristus terhadap umat yang dikasihi melalui pelayanannya. Memang karena pengaruh situasi zaman dan lingkungan pernah terjadi ditonjolkan begitu tinggi dan terhormatnya kedudukan Uskup sehingga digelari pangeran gereja dan disebut Romo Kanjeng. Dan seolah-olah yang namanya gereja itu hanya uskup atau hirarki. Hal semacam ini tak cocok lagi bagi era pasca satikan kedua. Karena gereja adalah umat alam dan uskup hanyalah satu diantaranya meskipun mempunyai kedudukan yang penting dan strategis di dalam gereja. Dan dalam pemahaman konsep gereja fatikan kedua inilah harus ditempatkan kedudukan Uskup. Bahwa seorang Uskup dipanggil untuk melayani, nampaknya Monsnir Soehario sangat tangkap. Ini terbukti dari motto yang dipilihnya Serviens Domino Cum Omni Humilitate Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Bahkan kalau kita amati ada sesuatu yang unik di dalam logonya. Biasanya terlukis mitra tali gomyok tongkat berisai. Di sini sebagai ganti mitra dilukis caping gunung samping terbo samping kambing. Den jelas dan lukas dirumuskan di sini program hidup dan karyanya sebagai gembala melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih gembala yang baik setia menjaga dumba-dumbanya sampai memberikan nyawanya. Gembala yang baik mengenal dumba-dumbanya. Kehidupan umat beriman yang menjadi reksa pastoralnya tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. mereka masih ada dalam dunia dan Yesus tidak minta kepada Bapak supaya diambil dari dunia tetapi supaya Bapak melindunginya dari yang jahat. Sukaruka masyarakat dan bangsanya menjadi sukarukanya pula terlibat berbagai masalah rumit sosial moral ekonomi hukum politik dan sebagainya. Tak lepas pula dari pengaruh zamannya era globalisasi menghadapi milenium ketiga dan sebagainya. Gereja atau umat alat dituntut agar mampu menentukan sikap yang tepat terhadap berbagai masalah yang ada pada dewasa ini. Seorang gembala hendaknya mampu mendampingi umatnya untuk menampilkan sikap kristiani yang menghadirkan keselamatan. Gereja disebut pula sebagai mempelai kristus. Seorang uskup mewakuri kristus diserai menjaga mempelainya. Dipersatukan dengannya yaitu keuskupannya. Maka sangat pentinglah disini tercipta dan terkembangkan saling mengasihi saling pengertian dan kebersamaan antara uskup dan umatnya. Awam, biarawan biarawati, rohaniwan, baik yang muda maupun yang tua, pendek kata, segala lapisan dan golongan agar bisa bersama-sama melanjutkan misi dan karya kristus melayani keselamatan umat manusia. setiap keuskupan adalah gereja partikular. Utuh sebagai gereja yang mempunyai keunikannya sendiri. Namun gereja partikular merupakan bagian dari kesatuan gereja yang lebih luas gereja semesta atau universal. dan wajib menaruh perhatian terhadap seluruh gereja. Keuskupan agung Semarang punya peran dan anggil yang tidak kecil dalam gereja Indonesia. Mempunyai umat katolik yang jumlahnya terbesar diantara keuskupan keuskupan di belahan barat Indonesia. Banyaknya sumber daya manusia baik bidang profan maupun teologi. Puluhan ordo dan kongregasi yang pertebaran di wilayah Kuspanagung Semarang berarti betapa banyaknya dan beraneka ragamnya karisma 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 yang hidup dan ada. Suburnya panggilan sehingga bisa mengirim misionaris meskipun misionaris domestik. Bahkan sampai sekarang ini kardinal pun diambil dari Kuspanagung Semarang. Apakah Monsignir Haryo akan menjadi cakar calon kardinal? Inilah antara lain kekayaan dan potensi dari Puspanagung Semarang yang kami harapkan akan bisa memberikan sumbang segi gereja dan masyarakat Indonesia bahkan gereja universal. Semua ini perlu dihimpun dan disatu padukan sehingga menjadi gereja Kristus yang berkualitas. Nah untuk ini perlu bimbingan dan pendampingan sehari seorang gembala. Monsignir Hario yang terkasih tugas sebagai gembala umat di Kuspanagung Semarang menanti Anda. Mungkin Monsignir mempunyai perasaan seperti Santo Paulus dalam kisah para rasul tadi. Sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Semarang. dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Bolehlah kami berharap Monsignir akan mencontoh Santo Paulus pula. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Kiranya Monsignir tak perlu cemas. mengingat janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan umat Usman Agung Semarang yang dewasa sadar betul bahwa gereja adalah dirinya. awam biarawan biarawati dan imam-imamnya yang satu dengan uskupnya sebagai komunio mengemban tugas perutusan yang satu dan sama dari Kristus. Maka Maka mereka umat uskup semarang pasti siap mendukung tugas anda dan menerima anda sebagai gembalanya. dan kami para uskup kalau saya boleh mewakili dengan senang hati menyambut anda dalam kolesium apostolorum yaitu Dewan para rasul sebagai sahabat dan saudara untuk bersama-sama membangun mengembangkan gereja Kristus yang satu dan sama. Semoga Santa Praman Maria Sang Ratu yang kita peringati hari ini mengayomi Monsignir dan kita sekalian karena kita mengembang tugas seperti Bunda tersinta. kita ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Kita yang penuh kelemahan dan bukan apa-apa mendapat kasih karunia dipilih oleh Tuhan. Bersama Bunda Maria Sang Ratu Bunda Gereja Bunda Dita Madah kita lambungkan madah syukur Magnificat anima mea dominum et exultavit spiritus meus Indeo salutari meo. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara Saudari yang terkasih sambil bersyukur atas kasih Allah pada umatnya yang antara lain nampak dalam penggembalaannya marilah kita iringi pentahbisan uskup ini dengan doa kita yang khusus serta memadukan niat kita dengan cita-cita dan program hidup dari uskup baru kita Monsignor Ignacio Suhario yaitu Serviens Domino Cum Omni Humilitate aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati amin yang 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 di itu yang itu tersebut Terima kasih.